Halo teman-teman, Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang, kita lanjutkan kembali proses pengerjaan di bagian dalam rumahnya. Dinding tengah ruang 2 dan ruang 3 sedang kami buat. Setelah dinding bata ini jadi, barulah kita lakukan pengecoran balok di bagian atas. Nah, sesuai dengan video part 1 yang pernah saya bilang dulu, posisi ruang 2 akan sedikit lebih luas dari ruang 3. Jadi, posisi pintu kedua ruangan ini akan kita geser tempatnya mengikuti dinding bagian tengah dari kedua ruangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pun mulai bersiap untuk melakukan instalasi atau pemasangan kelistrikan pada rumah ini. Mula-mula, kita buat dulu titik posisi saklar stop kontak pada setiap ruangannya. Dan yang pastinya, posisi setiap titik saklar stop kontaknya, terutama untuk bagian saklar lampu, itu sudah pasti harus berada di sebelah pintu. Oke, sembari menunggu bahan kelistrikannya dari situan rumah, kita langsung saja cor dulu bagian balok atasnya ini. Seharusnya, memang pipa kabel dulu ya yang dipasang, barulah melakukan pengecoran balok atasnya. Ya, itu nggak masalah ya teman-teman, karena bahan kelistrikannya telah datang, corannya ini akan kita tutup kembali dengan semen. Untuk pipa kabel yang ini, kita tanam 5 kabel. Kelima kabelnya ini terdiri dari kabel api datang, kabel masa, dan 3 kabel api out untuk saklar lampu ruang 1, ruang 2, dan lampu teras. Ini dinding saklarnya sudah kita tembusin, karena pemasangannya memang ditujukan untuk kedua sisi ruangan, yaitu untuk ruang 1 dan ruang 2. Terima kasih telah menonton! Untuk pemakaian warna kabel, cukup kita pakai warna merah dan hitam saja. Dan untuk pemasangan arde atau groundnya, itu akan kita pasang di tahap terakhirnya saja. Kita akan gunakan sisa kabel yang berwarna hitam sebagai pengganti kabel groundnya. Jadi, kita tidak akan memakai kabel berwarna kuning ya. Untuk ground, kita tunggu saja sisa dari kabel yang berwarna hitam. Dan di setiap ujung kabel groundnya nanti, itu akan kita beri tanda berwarna kuning. Lupakan pemasangan warna-warna kabel yang justru malah bikin boros bahan. Kita optimalkan saja penggunaan dua warna kabel, supaya tidak ada sisa kabel yang pada akhirnya jadi nganggur dan tidak terpakai. Harga kabel 2,5 mili dengan bahan tembaga murni itu lumayan mahal ya teman-teman. Dengan teknik emet bahan yang kita terapkan di sini, akan membuat semua kabelnya habis terpakai dengan pas. Kalaupun kurang, itu tinggal kita beli beberapa meter saja. Kalau kalian tanya, Bang, bukannya cara ini malah bikin tambah mumet? Kalau tidak berpedauman dengan warna kabel, bisa-bisa bahaya kan? Salah pasang deh jadinya. Nah, justru karena itulah video tutorial listrik ini kita buat. Teman-teman, tonton saja video kelistrikan rumah ini sampai selesai. Dan saya yakin, ini pasti akan bermanfaat buat kalian semua. Ada beberapa hal terpenting yang harus teman-teman ketahui ketika dalam pemasangan instalasi listrik di rumah. Terutama, buat kalian yang memakai jasa ataupun menyuruh orang untuk melakukan pemasangan listrik di rumah yang baru saja kalian bangun. Yang pertama, lihat dari bahan yang ia gunakan. Ada baiknya, kalian kompromikan dulu mengenai spesifikasi bahan listrik yang akan dipakai. Jika kalian tidak kompromikan, itu malah justru gawat ya. Bisa-bisa, nanti malah dipasang bahan yang tidak sesuai dengan standarnya. Terutama untuk kabelnya. Harus menggunakan kabel tembaga tunggal yang ngeril dengan standar ukuran 2,5 mili. Pastikan ya, kabel yang dipakai harus kabel yang bagus. Dan ingat, jangan menggunakan kabel tembaga yang abal-abal. Kabel tunggal yang abal-abal itu sangat mudah sekali patah. Tidak bisa disambung dengan kuat ataupun dipelintir dengan rapat. Untuk yang kedua, lihat dari cara pengerjaannya. Teknisi instalasi listrik yang berpengalaman sudah pasti tahu cara penyambungan kabel dengan kuat dan aman. Dan tentunya, teknisi yang berpengalaman sudah pasti akan meminimalisirkan semua penyambungan jalur perkabelannya. Kalau sudah terlalu banyak sambungan pada jalur instalasinya, itu sudah dipastikan teknisinya masih amatiran. Selain itu, ketika teknisi berpengalaman membuat jalur perkabelan, semua konsekuensi sebab-akibat dari jalur yang ia buat itu sudah pasti diperhitungkan dengan matang. Teknisi yang berpengalaman akan memperhitungkan jalur yang ia buat jauh dari resiko bahaya. Aman dari arus pendek, aman dari basah ataupun lembab, serta jalur pengapian yang aman tanpa ada sentuhan ke logam bagian rumah, ataupun yang bersinggungan langsung dengan ground rumah. Nah, jalur yang di sebelah sini untuk pemasangan AC-nya nanti. Sama seperti titik dinding lainnya. Pengukuran panjang kabel di bagian atas, itu sudah saya perhitungkan semuanya dengan tepat. Untuk jalur awalnya, itu juga sudah saya siapkan. Yang ini, untuk jalur menuju ke KWH meter. Sedangkan yang satunya, untuk jalur ke lampu teras. Oke, setelah pemasangan titik ruangan sudah siap, sekarang saya akan menyambungkan jalur kabel yang di bagian atasnya. Tetapi sebelum itu, saya akan memperlihatkan posisi setiap titik pemasangannya. Yang ini dari KWH meter. Sedangkan yang dibawanya menuju ke lampu teras tadi. Yang ini untuk titik ruang satu dan dua. Sedangkan yang di ujung sana, untuk ruang tiga. Untuk yang AC tadi, itu posisinya di sini. Jadi, kalau kita lihat dari skemanya, seperti inilah posisi titik saklar stop kontak di setiap ruangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!